Halo Waller, balik lagi di channel Hatsus Indonesia Halo Waller, balik lagi di channel Hatsus Indonesia Kalau Anda punya 1 juta rupiah, kemudian nggak mau beli budget model, apalagi misalnya lokal brand, nah ini ada solusi yang tepat, 361 Degrees DVD 1. Ini adalah signature shoes-nya Spencer Dinwiddie yang sekarang membela Brooklyn Nets. Dan kita bisa lihat kalau ini bukan sepatu main-main karena dia juga nggak rilis di Indonesia dan punya performa yang lumayan oke untuk harga 1 juta rupiah. Nah, buat Anda yang penasaran seperti apa, saksikan video reviewnya sampai selesai. Oke, jadi Spencer Dinwiddie memiliki signature shoes yang mereknya sama dengan Aaron Gordon. Sementara kalau dilihat memang performanya dia di bawah Aaron Gordon. Jadi mungkin 361 Degrees itu yang pertama Aaron Gordon yang paling mahal, yang kedua baru sepatu ini. Seperti Anta Clay Thompson dengan Anta Gordon Hayward. Tapi apa aja sih yang bisa didapat dengan sepatu yang dibanderol 80-100 dolar US ini? Nah, kita udah coba sepatu ini sebanyak 2 kali di lapangan yang bisa dibilang cukup kasar permukaannya, tapi dia lapangannya indoor dan banyak juga debunya. Performanya cukup menarik dan buat Anda yang penasaran, kita mulai dulu bahas soal traksinya. Ya, sebelumnya kita mau lihat kalau dia punya box yang keren, nggak kayak Aaron Gordon yang pertama ataupun yang kedua, dia punya bener-bener box khusus signature shoes pada umumnya. Spencer, Dean Widi, The Mayor, dan Hartworth & Hunter. Di sini ada tulisannya juga, sama seperti di bagian traksi. Kita lihat kalau ini udah 2 kali penggunaan, bahwa mudah sekali mengangkut debut traksinya, tapi nggak apa-apa, ini traksinya berisik banget dan keset banget. Jadi untuk penggunaan di lapangan outdoor yang agak kasar, ataupun saya yang bermain di lapangan indoor, tapi permukanya seperti lapangan outdoor, dia punya durability yang lumayan oke. Nih, nggak ada sama sekali yang aus. Kita udah makainya juga cukup ekstrim, mainnya juga cepat, dan pola ke segala arahnya ini benar-benar memudahkan saya untuk berhenti ke samping, kemudian juga untuk berhenti lurus. Nggak ada masalah sama sekali deh. Bahkan buat Anda yang mainnya cepat, kayaknya ini sepatu nggak ada masalah. Dia juga punya transisi yang tergolong oke, dan dia ada trigger di bagian dalam sini, memudahkan untuk kita bermanufar. Oke, di bagian traksi, nggak ada masalah, durability-nya kuat, kemudian dia juga punya decitan yang cukup berisik. Nilai traksi untuk sepatu ini adalah 8,8 dari 10 milaian head shoes Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas soal cushion, dan dia sudah dilengkapi dengan NRGX seperti Aron Gordon 3. Dan hasilnya adalah ini benar-benar empuk sekaligus bouncy. Jadi, buat Anda yang membutuhkan cushion, enak sekali untuk digunakan cushion yang nyaman, ini salah satu sepatu yang proper banget. Nah, buat Anda seorang guard yang membutuhkan court feel yang bagus, di bagian depannya juga terasa rendah ke lantai, jadi enak buat gocek-gocek. Sementara buat Anda misalnya, seorang big man, ataupun forward explosive, di bagian belakangnya ini, benar-benar nyaman banget buat Anda mendarat. Bahkan, saya merasakan sejak awal penggunaan ini udah langsung terasa. Apalagi, dia juga memiliki insole yang tergolong nyaman banget ya. Dia juga insole-nya tembal seperti ini. Bahannya seperti bus, dan di bagian belakangnya ini agak tinggi, sementara di bagian depannya ini rendah banget. Saya suka dengan penerapan cushioning di sepatu ini, walaupun saya prediksi umur pakaiannya juga tidak terlalu lama, apalagi buat Anda yang bobotnya berat. Karena terasa mengompres berlebihan sekali ketika kita lompat, dia itu bottom out. Jadi ketika menahan bobot berat, bagian cushion ini seakan makin melebar. Nah, kalau Anda bobotnya berat, terus mainnya sering lompat-lompatan, ini pasti bagian belakangnya akan semakin melebar seiring penggunaan. Oke, secara cushioning memang menyenangkan sekali, walaupun durability-nya tidak terlalu bagus, dan kami sepakat untuk memberi nilai 8,5. Buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung pre-order di headspace.store. Sementara karakter sepatu ini agak ramping, jadi buat Anda yang kakinya lebar, saya sarankan up-size sedikit. Sementara buat Anda yang kakinya ramping, langsung aja pilih true-to-size. Paling-paling kalau Anda kakinya lebar, terus memaksakan untuk true-to-size, tentu di bagian samping sini, agak sakit di awal penggunaan. Selanjutnya, Anda harus gunain beberapa kali dulu, baru bagian depan ini menyesuaikan dengan kaki Anda. Oke, jadi pilihan true-to-size atau up-size sedikit, adalah pilihan yang tepat untuk membeli DVD 1. Ya, berlanjut ke bahan atas. Dan ini bukan bagian favorit saya, karena mungkin ya, karena harga jualnya murah, dia juga dihadirkan dengan bahan yang tidak terlalu maksimal. Bisa dibilang nggak terlihat premium ya, karena dia bahan rajutannya juga terlihat murahan sekali seperti ini, dan dia ada fuse-fuse yang melingkar ini juga tampilannya kurang menarik Anda. Saya sarankan pilihlah colorway yang unik, agar sepatu ini tidak terkesan seperti sepatu murahan. Oke, terus dia yang menariknya lagi ada di sini seperti bahan-bahan kulit sintetis, lalu di sini ada plastik-plastik nih, dan meshnya juga bisa dibilang yang tergolong plastiki banget seperti ini. Nah, selanjutnya kita membahas soal pergelangan. Kalau Anda lihat lebih detail, desainnya ini mirip banget sama D-Rose Blast. Jadi, ada padding-padding ataupun busa di bagian luar sini, sementara di bagian dalamnya ini tidak terlalu menarik, karena bisa dibilang padding ataupun busanya ini terlalu datar, dan yang bagian belakangnya ini malah tidak ada rumah tumit yang bisa menahan Achilles dengan baik. Jadi, saya merasakan memang kuncian di pergelangannya kurang maksimal, karena mungkin efek dari padding yang tidak terlalu mengunci ini. Kemudian, kalau kita perhatikan nih bahan lidahnya yang paling pol-polan nih, kurang menariknya nih. Jadi, tidak rapi seperti ini, tidak bagian atasnya ini emang nggak menarik sama sekali, tapi bagian bawahnya dia dilengkapi banyak ventilasi seperti ini. Ini yang bikin lidahnya jadi lebih fleksibel, nyaman banget. Terus, kulit sintetisnya juga terlihat murahan sekali, bahannya juga kurang rapi, di double-double seperti ini, tidak dirapikan di bagian pinggir-pinggirnya, ya tampilannya jadi seperti ini. Kemudian di bagian sini ada logonya, ini juga mampu menahan tali, jadi lumayan oke. Sayangnya talinya ini nggak jelas nih. Jadi, talinya itu bahannya agak gampang rusak seperti ini, keriput dia, melintir-melintir seperti ini, dan memang juga kurang menyenangkan mengikat tali, terutama di bagian depan, karena modelnya miring seperti ini, dan ini agak menyakitkan ketika awal penggunaan. Untuk fleksibilitas, bisa kita lihat, kalau bagian depannya ini begitu elastis, sementara di bagian tengah, ini seperti agak kaku, karena juga ada plastik di bagian tengah sini, lalu dia juga tertanam plastik. Ya, jadi penerapan bahan atas ini lebih fokus ke performa, karena menurut saya tampilannya biasa saja, dan kualitas bahannya ini kurang menarik. Oke, jadi nilai 7,3 untuk bahan atas. Yang terakhir, kita akan bahas soal kunciannya. Nah, sepatu ini karakternya ramping. Buat Anda yang kelihatan lebar, saya bilang lagi sekali lagi, bahwa ini awal penggunaannya tentu akan sakit. Tapi paling tidak, karena dia sempit, di depan itu jari kaki jadi lebih aman. Jadi nggak bisa geser kanan-kiri, lagi pula juga ada penahannya, seperti fuse material, dan kulit sintetis yang tebal ini, jadi kaki Anda tentu akan aman di bagian depan. Nah, kalau bagian tengahnya seperti apa? Bagian tengahnya ini ketolong dengan plastik yang menjulur dari depan, hingga ke bagian belakang ini. Jadi di bagian tengah ini, terasa tidak terlalu fleksibel, cukup nyaman, apalagi buat Anda yang suka lompat-lompat, mendaratnya jadi lebih stabil. Apalagi karakter sepatu ini juga tergolong, cukup datar di bagian tengah, jadi aman banget ketika Anda suka lompat-lompatan. Nah, kemudian Anda yang suka banget sepatu begitu menjepit kaki misalnya, Anda bisa maksimalkan ikatan tali ini. Sayangnya tidak terlalu nyaman, karena di bagian depan ini agak kaku, dan dia talinya agak miring gini. Nah, kalau Anda ikat kencang sekali, tidak ada penahan apa-apa, jadi langsung menjerat tempurung kaki Anda. Dan ini juga ada masalahnya sedikit, kalau Anda nggak ngikat dua kali, jadi mudah sekali kendor saat Anda gunakan. Oke, selanjutnya bagian pergelangan. Ini yang saya tadi bilang, kalau bagian pergelangannya itu tidak mengunci dengan baik, dan beberapa kali ada perasaan selip ditumit. Saya sarankan Anda yang butuh kuncian pergelangan lebih baik, Anda baiknya pilih kos kaki yang tebal, agar tidak terasa selip-selip banget di bagian tumit. Kemudian, bisa dikatakan kalau bagian pergelangannya ini agak lentur. Nah, saya sudah mencoba sepatu ini ketika main, ketika saya lompat, mendaratnya itu memang di bagian telapaknya stabil, tapi engkelnya ini terasa sedikit goyang. Dan itu bukan sesuatu yang bagus, apalagi buat Anda yang punya masalah di bagian engkel Anda. Oke, secara keseluruhan, mungkin ini adalah sepatu yang tepat untuk Anda guard yang bermain cepat, forward yang bermain cepat, tapi untuk misalnya seorang big man, menggunakan sepatu ini kayaknya kurang aman. Nilai kunciannya adalah 7,5 dari 10 penilaian head shoes Indonesia. Jadi, penerapan cushioning-nya itu di bagian depan agak tipis, sementara di bagian belakang ini tergolong berlapis, nyaman banget. Nah, kita akan langsung lihat bobotnya seperti apa, karena kita lihat kalau Aaron Gordon menggunakan Energy X, beratnya itu sekitar 450 gram, sebelah sepatu. Sementara untuk Dinwiddie 1 ini kita lihat, tergolong cukup ringan ya, tidak sampai 400 gram, 395. Untuk yang sebelah kanan, 386. Wah, jadi benar-benar di bawah 400 gram, cukup ringan. Ya, jadi secara keseluruhan, buat Anda yang punya budget 1 juta, kemudian Anda ingin beda dengan yang lain, karena memiliki signature shoes, kemudian juga nggak rilis di Indonesia, dan ini adalah pengalaman baru, kalau Anda biasa menggunakan Nike atau Adidas, ini adalah sepatu 361 degrees, yang tentunya unik buat Anda pakai. Nah, ini 1 juta sudah dapat sepatu yang nyaman banget, walaupun tampilannya kurang menarik, dan bahan atasnya juga kurang maksimal. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai 7,7 dari 10 penelayanan head shoes Indonesia. Oke, bolers, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar, main-main juga ke Instagram kami di head shoes.id, dan head shoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video kami selanjutnya.